Jalur Teh Sejarah Zaman sekarang, video game merupakan wadah yang paling banyak diminati orang untuk menghibur diri atau bersenang-senang dengan teman. Video game juga menjadi pilihan seseorang ketika sedang bosan, jenuh, ataupun lelah setelah beraktivitas. Game-game seperti Super Mario, Tetris, Pac-Man merupakan game yang sangat susah untuk dilupakan bagi sebagian banyak orang, dan hampir setiap orang pernah memainkannya. Saat ini game juga mempunyai banyak genre, seperti arcade, RPG, simulasi, FPS, dan masih banyak lagi. Berbicara soal video game, tahukah kamu kapan video game pertama kali dibuat? Apakah video game waktu pertama kali dibuat seasik video game zaman sekarang? Mari kita bahas. Perkembangan game dimulai sejak tahun 1950 di Universitas Manchester menggunakan komputer Manchester Mark I, Universitas Cambridge menggunakan komputer EDSAC, Universitas Pennsylvania menggunakan komputer EDVAC, Universitas Princeton menggunakan mesin IAS. Disinilah tempat bermulanya video game yang menjadi hiburan kita sehari-hari. Sebelumnya, video game dibagi menjadi tiga kategori, yaitu program pelatihan dan pengajaran, program penelitian, dan program demonstrasi untuk menghibur masyarakat. Kemungkinan bahwa video game pertama yang dibuat bertujuan untuk menghibur masyarakat adalah Tennis for Two, yang dirancang oleh William Higginbotham dan dibangun oleh Robert Vorach di Beethoven National Library pada tahun 1958. Dirancang demi memberikan hiburan masyarakat di agenda tahunan Open House Brookhaven. Game ini menggunakan komputer yang bersistem analog, namun Higginbotham tidak merencanakan ini untuk dikomersilkan, karena di masa lalu, alat-alat yang dibutuhkan untuk memain game ini sangatlah langka dan mahal. Game yang bernama Space War, yang terinspirasi dari cerita fiksi karya E.E. Smith yang berisikan pertarungan antara dua pesawat luar angkasa, game ini dikendalikan oleh kotak kontrol khusus, diciptakan oleh Steve Russell, Martin Gratz, dan Wayne Wittanin di tahun 1961. Diprogram oleh Russell, Saunders, Gratz, Samson, dan Edwards pada tahun 1962. Generasi game arcade, 1972-1978 Pada tahun 1972, Nolan Bushnell dan Ted Dubny menyatukan misi untuk mendirikan Atari, sebuah kemitraan di bidang pembuatan game. Ciptaan yang pertama adalah Game Pong, merupakan sebuah game tenis multiplayer dengan controller yang disediakan dan memerlukan koin untuk bisa memainkan game ini. Tidak hanya itu, pada tahun ini banyak sudah berkembang perusahaan-perusahaan game yang menambah banyaknya genre game di muka bumi, yang contohnya seperti Grand Track 10 dan Tank tahun 1974 dari Atari, Wheels 1975, Gunfight 1975, dan Seawolf 1976, ketiganya dari Midway. Zaman Keemasan 1978-1982 Space Invaders adalah game arcade yang muncul pada zaman ini, dan pertama kali menyiapkan konsep skor dengan timer, mendapatkan nyawa tambahan jika player dapat melebihi skor minimum dan dapat menyimpan data skor tertinggi di dalam game ini. Hal ini sontak menjadi loncatan besar bagi industri game di dunia. Di sini pula game legendaris yang tidak asing di telinga kita yaitu Pac-Man. Game ini menjadi diretan game terlaris pada saat itu. Mereka menjual sekitar 96.000 unit di Amerika Serikat. Ada juga Coleco, sebuah game arcade yang juga mendapatkan pencapaian yang luar biasa, yaitu terjual habis sebanyak 550.000 unit pada tahun 1982. Zaman Kelam 1983 Pada tahun ini merupakan tahun di mana produksi game mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Fenomena ini dikarenakan banyaknya penjualan game yang kurang berkualitas, sehingga banyaknya perusahaan game di Amerika yang bangkrut alias harus gulung tikar saat itu. Setelah mengalami keterpurukan di Amerika Serikat, akhirnya industri game saat itu dimulai lagi di Jepang pada awal tahun 1983 dengan merilis Nintendo's Family Computer atau Famicom dan Sega SG-1000 pada 15 Juli 1983. Versi ini terus ditingkatkan hingga dirilisnya Mark III Sega. Di era ini, peran joystick, dayung, dan keypad sebagai pengontrol game default digantikan dengan gamepad atau joypad. Era persaingan 1987-2004 Dunia game terus berkembang dan kini merambah ke dunia 16-bit. Sistem permainan pertama yang menggunakan sistem 16-bit ini adalah The TurboGrafx-16. Di sini juga pertama kali muncul perangkat game yang menggunakan CD Drive, yaitu PlayStation, yang pastinya tidak asing di teringat kita. Sonic the Hedgehog merupakan game yang rilis di tahun 1991 dan menyaingi franchise Mario. Era 32 dan 64-bit The Virtual Boy dari Nintendo muncul di zaman ini pada tahun 1995 sebagai perangkat game yang pertama membawakan 3D. Tapi kurangnya dukungan dari pihak lain, perangkat ini keluar dari pasar. Hingga akhirnya Nintendo mengeluarkan Nintendo 64, merupakan debut lanjutan untuk game 3D. Pada tahun 1996, Capcom merilis game Resident Evil yang menjadi game survival horror terlaris pertama di dunia, mencapai hingga 2 juta kopi pada zamannya. Era 1998-2013 Era ini diawali dengan munculnya Sega Dreamcast. Pada tahun 1998, yang menjadi perangkat game perdana yang dapat menggunakan sistem online. Di tahun 2000, muncul penerus PlayStation, yaitu PlayStation 2, yang juga dapat menggunakan Ethernet. Kualitas grafik yang lebih baik dari pendahulunya, dan dapat memutar video serta musik, sehingga kita tidak menurutkan lagi DVD player untuk memutar DVD di rumah. Saat itu juga pertama ramainya game di perangkat ponsel kita. Nokia mulai menyalurkan minat pasar game di ponsel dengan mengeluarkan N-Gage pada tahun 2003. Di antara game ponsel yang muncul, game yang paling menjadi loncatan besar adalah Angry Bird, yang dirilis pada tahun 2009, dan mencapai penjualan hingga 2 juta download dalam satu tahun perilisan. Nintendo dan PlayStation mengeluarkan produk baru mereka, yaitu Nintendo DS dan PlayStation Portable. Yang keduanya merupakan perangkat game yang dapat kita bawa kemana saja, dan akhirnya Microsoft ikut andir dalam perkembangan game ini dan mengunculkan Xbox 360, dan Sony mengikuti dengan memunculnya PlayStation 3. Era 2012 sampai sekarang Di zaman ini, akhirnya banyak bermunculan perangkat-perangkat game yang berkualitas seperti PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch, yang hingga kini kita dapat memainkannya di rumah. Perangkat-perangkat di zaman ini sudah mendukung untuk memainkan game-game berat sekalipun. Fakta unik Banyak sekali fakta menarik tentang dunia game, yang salah satunya kita rangkum di sini. Fakta unik yang pertama, yaitu game terlaris di dunia, jatuh kepada Tetris, dengan 500 juta lebih download. Tetris tampaknya adalah game yang tak ada matinya. Dirilis pertama pada 6 Juni seriwi 1984, game ini masih tersedia variasinya, seperti Tetris Effect yang dirilis pada 2018 lalu. Sulit sebenarnya untuk mengungkap angka tepat penjualan game ini karena banyaknya variasi dan platform dari Tetris. Namun, Managing Director di Tetris Company, Hank Rogers, menyebut Tetris saat ini mempunyai 425 juta pengunduh berbayar di platform mobile, dan sekitar 70 juta penjualan game secara fisik pada tahun 2014 lalu. Jadi rasanya aman untuk diasumsikan kalau 495 juta pada tahun 2014, kini sudah menembus paling tidak angka 500 juta. Fakta unik yang kedua, sekarang video game bukan hanya sebagai penghibur di kalabosan, tetapi sudah menjadi sebuah profesi karena banyak platform yang dibuat untuk para gamers berkompetisi dan masuk ke dalam kategori olahraga atau e-sport. Dalam sebuah kompetisi, pastinya ada hadiah bagi seorang pemenang di sebuah kompetisi game, dan prize pool atau total hadiah yang paling banyak sepanjang masa jatuh kepada The International Dota 2. Kompetisi The International bisa dibilang adalah ajang tahunan e-sport Dota 2 dengan prize pool paling besar sejak tahun 2011. The International 2019 diselenggarakan di Shanghai, China. Menariknya, total hadiah kompetisi The International 2019 tembus 34 juta euro atau sekitar 549 miliar jelang grand final. Kompetisi ini dimenangkan oleh tim OG yang sudah dua kali berturut-turut memenangkannya. Sebelumnya dimenangkan oleh tim Liquid pada tahun 2017. Angka ini menjadi rekor total hadiah paling besar sepanjang sejarah kompetisi Dota 2 dan dunia e-sport. Seperti tahun-tahun sebelumnya, hadiah yang dipersembahkan merupakan donasi dari penggemar Dota 2 dari seluruh dunia. Nah itulah beberapa catatan sejarah bagaimana video game berkembang dari masa ke masa. Game favorit apa yang sering kalian mainkan? Tulis di kolom komentar ya!